Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, PHB Syedara Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh Saya, Akbar Hazana Rangkaian berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi ini Seekor anak gajah Sumatera ditemukan mati di aliran Sungai Kurung Lancong Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat Desakan pemindahan imigran Rohingya terus disuarakan Termasuk oleh sejumlah anggota OKP dan Ormas di Aceh Timur Warga Sare Aceh Besar menggantungkan pendapatan dari berjualan keretik singkong Yang banyak ditanam di kawasan pegunungan Selawah Seekor anak gajah Sumatera ditemukan mati di aliran Sungai Kurung Lancong Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat Anak gajah Sumatera itu diperkirakan mati beberapa hari yang lalu Karena kondisi bangkainya yang nyaris membusuk Gajah Sumatera dalam bahasa latin bernama Elepas Maximus Sumatrensis Ditemukan pada Rabu sore Seorang warga yang sedang mencari ikan mengendus bau bangkai Ia mencoba mendekat dan mendapati bau busuk berasal dari bangkai Anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan yang kulitnya sudah melepuh Temuan ini dilaporkan kepada petugas setempat Tim medis dari BKSDA Aceh mendatangi lokasi untuk membedah bangkai Dan mengambil sampel organ bangkai gajah guna diuji di laboratorium Setelah diperiksa di laboratorium akan diketahui penyebab kematian Anak gajah yang diperkirakan berumur 6 tahun Ada seekor gajah Tim dokter hewan BKSDA Aceh belum bisa memastikan penyebab kematian satwa dilindungi ini Karena harus menunggu hasil laboratorium setelah diotopsi dan nekropsi atau bedah bangkai Dugaan tindak pidana perdagangan orang TPPO terkait arus imigran Rohingya ke Aceh terus diselidiki Polisi menggeledah barang bawaan imigran Rohingya yang saat ini menempati penampungan Sementara Balai Musraya Aceh BMA Banda Aceh Petugas Polresta Banda Aceh memeriksa satu persatu barang bawaan imigran Rohingya Untuk menemukan bukti dugaan penyemundupan manusia Kali ini barang bawaan imigran perempuan yang jadi sasaran penggeledahan Dalam penggeledahan tersebut polisi memeriksa sejumlah telepon genggam Sebagian telepon genggam masih aktif, sisanya sudah dipadamkan Polisi menemukan beberapa nomor kontak di potongan kardus Namun belum diketahui fungsi dari nomor kontak tersebut Polisi mencurigai telepon genggam digunakan para imigran Untuk menghubungi sejumlah pihak termasuk warga lokal dan luar negeri Melakukan tidak lanjut dari penyidikan Dimana kita lakukan penggeledahan ulang terhadap warga Rohingya Dimana mungkin penggeledahan saat ini kita lebih tekankan Kepada secara badan dan juga lebih kepada barang Namun ditemukan ada beberapa handphone dari para Rohingya yang wanita Kita kan disini ya patut diduga apakah ada komunikasi-komunikasi Terhadap rangkaian lain atau jaringan yang lain Disini yang perlu kita dalami ke depan Sebelumnya polisi telah menetapkan seorang imigran Rohingya Sebagai tersangka kasus dugaan perdagangan manusia Koda kapal bernama Muhammad Amin menjadi tersangka dugaan Kasus penyelundupan 135 imigran Rohingya Yang mendarat di pantai Lamreh Aceh besar pada hari minggu lalu Akibat perbuatannya Muhammad Amin dijerat dengan pasal 120 Ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang keimigrasian dengan ancaman hukuman maksimal penjara 15 tahun Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh Penolakan imigran Rohingya yang terjadi di Kabupaten Pidi Dan sejumlah daerah di Aceh Membuat komisi tinggi urusan pengungsi PBB UNHCR dilematis UNHCR mengaku kesulitan menengani Karena penampingan merupakan lewenang pemerintah setempat UNHCR masih terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah Untuk mencari tempat bagi imigran Rohingya Termasuk di Kabupaten Pidi Apalagi warga terus mendesak UNHCR untuk segera memindahkan pengungsi Rohingya dari kampung mereka Hingga saat ini belum ada solusi penampungan pengungsi Rohingya tersebut Sehingga masih ditampung di sejumlah wilayah Aceh Jika ada upaya paksa memindahkan pengungsi Rohingya Pemerintah setempat juga yang menyediakan lokasi Tempat penampungan pun harus lokasi baru sehingga tidak bersinggungan dengan warga lokal Namun upaya ini butuh dukungan warga supaya tidak terjadi kondisi terburuk Demonya adalah memang untuk memindahkan ke tempat penampungan yang lebih layak Saya kira itu sesuatu yang sangat normal diminta Dan itu kita juga bersama dengan masyarakat Bahwa tempat di sana tidak cocok Tempat yang di pinggir pantai itu memang tidak cocok Jadi perlu memang ada satu tempat Nah ini yang kita berharap juga kemudian dari masyarakat ketika sudah meminta Apa ya Mendorong agar dicarikan tempat penampungan yang lebih tidak Kemudian mengganggu mereka Kita berharap juga di saat bersamaan Ketika ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersama dengan UNHCR Itu juga mohon didukung UNHCR bersama pemerintah setempat tengah mencari solusi Karena lokasi di Kabupaten Pidim memang sangat tidak layak Apalagi terus ada desakan warga lokal yang dikhawatirkan memicu kekerasan Hingga saat ini imigran rohingya di Indonesia telah mencapai 12.616 orang 1.734 diantaranya berada di Aceh Yang tersebar di sembilan lokasi di lima kabupaten Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Pidi Desakan pemindahan imigran rohingya dari Aceh semakin deras Sejumlah mahasiswa dan pemuda berunjuk kerasa ke kantor bupati Aceh Timur Untuk mendesak pemindahan pendatang asal Bangladesh dari tempat mereka Sejak pagi sejumlah mahasiswa dan pemuda mendatangi kantor bupati Aceh Timur Menuntut pemindahan pendatang ilegal tersebut Namun tidak ada satupun perwakilan pengkap Aceh Timur yang bersedia menerima pendemo Akhirnya Masa menuju ke gedung ID Sports Center ISC tempat 50 imigran rohingya ditampung Masa melanjutkan orasi di gedung ISC Kemudian Masa membakar ban lantaran tuntutan mereka tidak juga direspons Namun akhirnya asisten satu sedakap Aceh Timur Safrizal Fauzi menemui pendemo dan berjanji segera memindahkan imigran rohingya Apalagi kasus imigran rohingya sudah menjadi isu nasional Sehingga harus disiapkan secara matang Tadi saya sampaikan ini sudah masalah nasional Makanya pihak terkait baik itu dari luar maupun dalam Akan segera mendengar Dan kami pemerintah kota Aceh Timur juga Dalam hal ini akan bersama-sama bersama adik-adik Itu memukul untuk Kita segera Upayakan pemindahan rohingya ini Meski jumlah masa tidak banyak Unjuk rasa tetap dijaga polisi Apalagi sudah berada di dekat tempat penampungan imigran rohingya Jajaran Polores Aceh Timur pun sudah menggelar patroli di perairan Aceh Timur Untuk mencegah masuknya pendatang ilegal ke daerah itu Tim Liputan melaporkan dari Aceh Timur Terima kasih Anda masih bersama kami Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini Seekor anak gajah Sumatera ditemukan mati di aliran sungai kurung lancong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat Desakan pemindahan imigran rohingya terus disuarakan Termasuk oleh sejumlah anggota OKP dan ORMAS di Aceh Timur Warga Sare Aceh Besar menggantungkan pendapatan dari berjualan keripik singkong Yang banyak ditanam di kawasan pegunungan Selawah Dugaan keterlibatan sindikat human trafficking Atau perdagangan manusia dalam arus imigran rohingya terus didalami Polisi telah memeriksa sejumlah imigran rohingya Terkait dugaan tindak didana perdagangan orang TPPO Sebagian diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka Sare Skrim Polresta Banda Aceh memeriksa 13 imigran rohingya yang mendarat di pantai Blang Ulam, Lambreh, Aceh Besar 11 imigran rohingya ini diduga terlibat dalam kasus TPPO Sejumlah alat peraga kampanye APK peserta pemilu 2023 rusak Diduga APK caleg, capres, dan jawapres yang dipasang di sepanjang jalan Rimo Singkil ini sengaja dirusak Perusakan APK berisi foto diri caleg dari berbagai partai politik peserta pemilu terjadi pada semua APK Namun yang paling dominan menimpa APK caleg DPRK hingga caleg DPR RI Peningkatan kasus COVID-19 di tanah air mendorong sejumlah daerah meningkatkan kewaspadaan Dinas Kesehatan Lok Semawe menyiagakan ruang isolasi dan tenaga medis di rumah sakit mengantisipasi kasus tersebut Ruang rawat pasien COVID-19 juga dipersiapkan di rumah sakit swasta Dan sentral rehabilitasi COVID-19 yang dibangun pemerintah setempat Saat ini petugas masih melakukan tracing atau penelusuran terhadap pasien yang menderita demam atau gejala mirip COVID-19 Mereka adalah pasien berobat di puskesmas dan rumah sakit umum daerah RSUD Menjelang pemungutan suara pemilu 2024, sejumlah logistik terus dipersiapkan Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Naganraya mulai merakit kotak suara untuk kebutuhan sejumlah PPS di daerah itu Sebanyak 2.775 kotak suara pemilu dirakit di gudang logistik KIP Naganraya, desa Kabupaten Naganraya Desa Kabupaten Naganraya, kecamatan Sukamakmu Perakitan kotak suara ini dipercepat sesuai dengan instruksi KPU Pusat yang harus merampungkan perakitan kotak suara Hujan deras yang mengguyur kecamatan Singkil, Aceh Singkil menyebabkan debit air sungai meningkat hingga meluap ke permukiman Sedikitnya 16 desa terendam, 2 diantaranya terendam cukup parah Desa Ujung Bawang dan Pea Bumbu merupakan 2 desa yang terparah terendam banjir Ketinggian banjir di kawasan itu lebih dari 1 meter hingga warga terpaksa mengungsi Polemik imigran Rohingya di Aceh semakin rumit Sejumlah warga kecamatan Bate, Kabupaten Pidi mengepung tenda imigran pada selasa siang Warga mendesak pemindahan imigran Rohingya yang hampir sebulan tinggal di tenda darurat di kampung mereka Pedatangan warga ini merupakan dampak dari lambatnya penanganan imigran Rohingya yang berlarut-larut Masa mengancam akan merusak tenda imigran Rohingya jika tidak segera dipindahkan Warga berusaha masuk ke penampungan imigran namun gagal lantaran dijaga polisi Langgaran batas teritorial yang disebabkan arus imigran Rohingya mendorong TNI Angkatan Udara TNI AU menggelar patroli di wilayah perairan Aceh TNI AU mengerahkan pesawat pengintai untuk menghalo imigran Rohingya agar tidak menyerbu daratan Aceh Pesawat CN 295 merupakan salah satu pesawat yang dilibatkan TNI AU dalam patroli tersebut Patroli yang sudah berjalan selama dua pekan juga melibatkan pesawat Boeing 737 Pengintai Maritim dan KASA 212 dari Skadron 4 Untuk mengantisipasi kevakuman, Kepala Daerah Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki Melantik Said Mulyadi menjadi Bupati PD periode 2019-2024 Namun Said Mulyadi hanya meneruskan jabatan Bupati sebelumnya hingga 30 Desember 2023 Masa jabatan Bupati PD merupakan yang paling singkat di Aceh Said Mulyadi yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati PD resmi menggantikan Ayub Abbas Yang mundur lantaran menjadi caleg DPRA Warga Sare, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar menggantungkan pendapatannya dari berjualan keripik ubi Ubi kayu dan ubi jalar yang banyak ditanam warga di sekitar pasar sare menjadi bahan baku olen-oleh ini tak pernah putus Dapur keripik ubi berjajar di sepanjang jalan perbukitan Selawah, tepatnya pusat pasar sare Lokasinya yang berada di lintasan jalan lintas timur Sumatra Maka berjualan oleh-oleh seperti keripik ubi memang menguntungkan Keripik ubi sare sebenarnya tidak ada yang istimewa Bedanya, ubi langsung digoreng di tempat sehingga selalu garing dan rapuh Apalagi digoreng secara tradisional atau dalam kuali dengan tumpu pengapian dari kayu bakar Calon pembeli bisa menyaksikan secara langsung pengolahan keripik mulai dari pemotongan hingga penggorengan Bahkan calon pembeli dapat mencicipi sebelum memutuskan untuk membelinya Dapur keripik nyaris tak pernah tutup atau buka selama 24 jam Berbagai variasi dan rasa keripik ubi bisa dipilih tergantung selera dan isi dompet Variasi rasa seperti keripik singkong balado, rasa jagung dan keripik original dijual di sini Harganya pun bersahabat, mulai dari harga 15.000 rupiah hingga 75.000 rupiah dalam bentuk kemasan Ataupun kiloan sesuai dengan permintaan pelanggan Seorang pedagang mampu mengolah 100 kg singkong dalam sehari pada hari-hari biasa Sedangkan saat liburan jumlah bisa bertambah hingga 2 kali lipat Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh hari ini Saya Akbar Hazanna beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton